Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Anin Rasiza dari kelas 9B nomor absen 2 Saya Yeni Safra dari kelas 9C nomor absen 31 Saya Najwa Ulda Dua Aryani dari kelas 9C nomor absen 21 Saat ini kita akan membahas hal mengenai contoh rangkaian seri dan paralel Kedua hal tersebut tentunya tidak akan bisa terlepas dari yang namanya listrik dan lampu Yang pertama ada rangkaian seri Rangkaian seri merupakan salah satu rangkaian listrik yang semua komponennya atau beban listriknya disusun secara berurutan Rangkaian seri ini mempunyai sifat-sifat tertentu yang dapat membedakan dengan rangkaian paralel Dalam rangkaian seri besar, kuat arus yang mengalir dalam masing-masing komponen atau beban sama Dalam rangkaian seri ini disebut dengan rangkaian pembagi tegangan Karena sumber tegangan dibagi dalam banyaknya komponen yang dirangkai dengan seri Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat ada contoh penerapan dari rangkaian seri ini Contohnya seperti saklar adalah penerapan rangkaian seri dengan beban jika kalian menggunakan setrika Dalam setrika tersebut ada rangkaian seri dengan bimetal atau temperatur kontrol Begitu juga dengan kulkas, lampu lias Ada pada pohon natal yang merupakan rangkaian seri beberapa lampu Rangkaian paralel merupakan rangkaian yang semua komponen listriknya disusun secara berderet Sehingga inputan dari masing-masing beban berasal dari sumber yang sama Baik, disini kita akan memberikan informasi terkait sifat dari rangkaian paralel Pada masing-masing beban nantinya akan memperoleh tegangan yang sama seperti yang lainnya Besar arus yang mengaliri beban tergantung pada besar kecilnya hambatan Hambatan total rangkaian paralel nilainya lebih kecil dari dibandingkan dengan hambatan seri Sehingga arus totalnya yang mengalir akan menjadi semakin besar Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat ada contoh penerapan dari rangkaian paralel Contohnya seperti stop kontak yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari Merupakan rangkaian paralel dengan jala-jala listrik yang biasa distribusikan PLN ke rumah-rumah Keyboard komputer yang juga merupakan rangkaian paralel Lampu lalu lintas yang terdapat di jalan juga merupakan rangkaian listrik paralel Kesimpulan rangkaian seri dan rangkaian paralel Rangkaian seri memiliki kelebihan yaitu kuat arus listrik yang mengalir pada tiap bagian sama Lampu menyala lebih terang, lebih sederhana dan memerlukan sedikit kabel Namun rangkaian seri memiliki kelemahan yaitu rangkaian seri Bila satu bagian terputus maka seluruh rangkaian akan terputus dan mati Lebih boros, energi listrik dan baterai cepat habis Rangkaian paralel memiliki kelebihan yaitu tegangan V yang mengalir pada tiap bagian sama Bila satu bagian terputus tidak mempengaruhi yang lain dan lebih hemat listrik Namun rangkaian paralel memiliki kelemahan yaitu memerlukan banyak kabel lebih rumit dan lampu lebih redup Pada hakikatnya kegiatan pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara guru dengan peserta didik Pelaksanaan pendidikan dalam situasi COVID-19 dapat dilaksanakan dari rumah atau yang dikenal dengan istilah belajar dari rumah Pelaksanaan belajar dari rumah dipokuskan pada pembelajaran yang dilakukan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna Bagi kita semua tanpa terbebani tuntunan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan Pengalaman belajar yang bermakna dapat tercapai jika kita semua dapat mengaplikasikan pengetahuan ataupun materi yang mereka dapat pada kegiatan sehari-hari Sehingga pengetahuan tersebut dapat terus melekat di ingatan mereka Dalam masa pandemi COVID-19 ini jika kita terus menerus dihadapkan dengan pembelajaran online Di mana setiap hari harus selalu berada di depan HP akan membuat kita jenuh Selain itu pembelajaran yang kita lakukan hanya akan meningkatkan kompetensi kognitif saja Untuk mengatasi hal tersebut guru perlu melakukan pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian kompetensi kognitif Tetapi juga harus bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sikap dan keterampilan peserta didi Sehingga kita memperoleh pengalaman belajar yang bermakna serta agar kita tidak merasa jenuh Salah satu yang dapat dilakukan guru untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menerapkan pembelajaran Project Based Learning atau PBL Sebagai pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai media dalam proses pembelajaran Untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan Penekanan pembelajaran terletak pada aktivitas-aktivitas siswa untuk menghasilkan produk dengan menerapkan keterampilan meneliti Menganalisa, membuat, sampai dengan mempresentasikan produk pembelajaran berdasarkan pengalaman nyata Karakteristik pembelajaran PBL antara lain pengajuan pertanyaan atau masalah Adanya penyelidikan otentik, menghasilkan produk dan memamerkannya Serta adanya kolaborasi atau kerjasama Banyak materi IPA yang dapat disampaikan dengan menerapkan metode PBL Salah satunya adalah materi rangkaian seri dan paralel Pembelajaran PBL yang dilakukan pada materi rangkaian seri dan paralel adalah Untuk membuat proyek rangkaian seri dan paralel Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang komponen penyusunnya disusun secara berderet Hanya melalui satu jalur aliran listrik Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang terdiri dari Lebih dari satu jalur untuk melewatkan arus Penugasan ini dilakukan secara berkelompok yang terdiri tiga orang Tiap kelompok diberikan kebebasan untuk mencari informasi tentang bagaimana cara membuat rangkaian seri dan paralel Hasil dari percobaan rangkaian seri dan paralel nantinya dipresentasikan dalam bentuk laporan video melalui Youtube Kegiatan pembelajaran tersebut menjadikan kita semua lebih aktif dalam pembelajaran Hal ini ditunjukkan dengan seringnya kita berkonsultasi kepada guru Tentang permasalahan yang mereka hadapi dan alternatif penyelesaiannya Pembelajaran melalui PBL bagus diterapkan dalam pembelajaran IPA untuk meningkatkan motivasi belajar dan keaktifan kita semua selama kita belajar di rumah Selain itu, dengan PBL kita semua dapat memperoleh pembelajaran yang bermakna yang akan membekas diingatan kita Sekian dari kelompok kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh